Pemerintah, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa saat ini Indonesia tengah membangun pembangunan tahap 1 Ibu Kota Nusantara yang salah satunya yaitu pembangunan rumah dinas yang rencananya akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Dan sesuai dengan konsep Forest City, pembangunan ini akan dibangun sebanyak 47 tower yang akan dihuni sekitar 16.900 ASN, TNI, dan juga Polri. Namun apakah target pembangunan tersebut akan rampung pada tahun 2024? Kita akan langsung tanyakan saja pada salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yang saat ini telah bersama kami yaitu Bapak Muhammad Fauzi dari fraksi Golkar, daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3. Baik Pak, izin Pak. Terkait progres pembangunan IKN ini sudah sampai sejauh mana Pak hingga saat ini? Memang ditargetkan selesai di tahun 2024 ya. Ya kalau disampai ini sekarang masih dalam rangka perencanaan sekaligus peninjauan lapangan mengkondisikan bagaimana pembangunan di sana bisa sesuai dengan kondisi alam di sana gitu. Jangan sampai kita standarisasinya beda karena saya dengar-dengar di sana kultur tanahnya agak sedikit labil ya. Nah karena itu bangunan di sana harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana alamnya gitu. Baik Pak, berdasarkan dengan koordinasi dengan Kementerian PUPR ini Pak, apakah adalah kendala terkait dengan pembangunan IKN ini Pak? Sampai saat ini memang kendala yang sangat berpengaruh terhadap program ini kelihatannya tidak lah ya. Tapi mungkin program cuaca lah ya yang jadi masalah ya. Karena sekarang cuaca sulit diprediksi dan kalau terjadi hujan pun sangat luar biasa sehingga ini yang sedikit mengganggu hal-hal yang bersifat kerja-kerja di lapangan. Baik Pak, untuk pembangunan ini apa yang perlu diprioritaskan dari segi infrastruktur Pak? Ya kalau saya lihat masalah pertama sudah pasti kualitas daripada pekerjaan. Apalagi ini sebuah tower yang tingginya seperti itu akan dihoni oleh orang sebanyak itu dan orang-orang penting ada di dalamnya. Nah sudah pasti kualitasnya harus yang pertama diperhatikan kemudian memenuhi unsur yang unsur kesehatan, ramah lingkungan gitu ya. Dan ada ruang-ruang spesial ya untuk bagaimana juga kita bisa menghilangi kepengatan dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari termasuk anak-anak, ruang-ruang untuk anak-anak. Pak Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak optimis dengan target pembangunan IKN ini yang akan rapung pada tahun 2024 ini Pak? Kalau bicara tentang optimis kan sebenarnya setiap pekerjaan kita harus optimis. Kalaupun memang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan atau tahun yang sudah ditentukan kita harus kemudian evaluasi kira-kira apa, kenapa itu tidak bisa tercapai. Tapi sampai saat ini saya masih melihat waktu yang ada ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang terlibat di sana, terutama leading sector-nya PPR bisa memanfaatkan waktu yang ada ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Baik, menurut saya itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Fauzi. Di mana Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak Muhammad Fauzi sangat optimis untuk pembangunan IKN ini akan rampung pada tahun 2024. Dan ada beberapa kendala yaitu ada kendala dari cuaca terkait dengan pembangunan tersebut. Baik, menurut saya itu tadi laporan saya. Saya Umam Hidayat berserta Aang Nugroho melaporkan untuk TVR Parlemen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.